Kehidupan Baru Sebab sesungguhnya, aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati Yesaya 65 ayat 17. Perkataan Yesaya 65 ayat 17 mengungkapkan janji Tuhan tentang penciptaan langit yang baru dan bumi yang baru. Sebuah tema yang banyak menarik perhatian dan refleksi mendalam. Ayat ini mencerminkan harapan dan pembaruan dan menjadi pengingat bahwa masa lalu. Dot dengan segala kesedihan dan kesulitan akan dilupakan. Dalam konteks kehidupan saat ini, banyak dari kita terjebak dalam kenangan buruk dan trauma yang menghantui. Namun, janji ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan untuk memulai kembali untuk menemukan kebahagiaan dan kedamaian di tengah tantangan, penciptaan langit dan bumi yang baru tidak hanya menggambarkan fisik tetapi juga transformasi spiritual dalam perjalanan hidup. Kita seringkali merasa terbebani oleh dosa dan kesalahan kita. Namun, Tuhan menawarkan pengharapan untuk pemulihan dan pertumbuhan. Dengan membebaskan diri dari beban masa lalu, kita dapat menemukan potensi dan peluang baru yang diciptakannya. Konsep hidup baru ini juga mengundang kita untuk merenungkan bagaimana kita dapat menciptakan dunia baru dalam kehidupan sehari-hari melalui tindakan kasih, pengertian, pedan kerjasama, kita dapat membawa perubahan positif bagi lingkungan dan masyarakat. Dalam setiap langkah kecil, kita berkontribusi pada pembaruan. Yang dijanjikan oleh Tuhan, ketika kita merangkul janji ini, kita diajak untuk menantikan hari-hari yang lebih baik, di mana kenangan pahit tidak lagi menguasai hati kita. Sebagai bagian dari ciptaannya, marilah kita terbuka. Dot untuk menerima kehidupan baru yang penuh, harapan, dan cinta.